Kedua pelaku berinisial M dan A ini merupakan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang anggota polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtib Mas dan seorang aparat desa. Menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan, kronologis kejadiannya yakni anggota polisi datang bersama aparat desa setelah mendapatkan laporan dari warga karena adanya sekelompok warga yang sedang pesta minuman keras. Saat ditegur petugas kedua tersangka tidak terima dan akhirnya sekelompok pemuda tersebut langsung mengeroyok polisi serta aparat desa tersebut. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan dua orang tersangka dengan beberapa barang bukti termasuk minuman keras. Kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan terancam hukuman 9 tahun penjara.